Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di Sopi Payletter dan S-Pinjam Nah ini merupakan sharing dari salah satu penonton yang ada di channel ini ya teman-teman Beliau bercerita bahwa sudah gagal bayar di S-Payletter sebesar total 57 juta Utang pokok 40 juta, sudah berjalan 8 bulan, tapi sampai sekarang belum ada DC yang datang Awalnya bulan ke-1 dan ke-2, tiap hari ditelepon WA terus-terusan Tapi setelah berjalan 3 bulan, tidak ada telepon sama sekali Dan sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan, yang mana ini artinya sudah 8 bulan tapi tidak ada DC lapangan yang datang Ya sudah bisa dipastikan ya bahwa DC lapangan dari S-Payletter dan S-Pinjam tersebut masih belum ada di kota beliau Memang ada banyak hal atau banyak resiko dan banyak perbedaan jika kita telat bayar atau gagal bayar di beberapa macam aplikasi pinjaman lain atau Payletter Contoh mungkin dari Sopi Payletter atau mungkin dari Aku Laku Payletter ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan Mungkin di Sopi Payletter memang produk utamanya adalah bukan Payletter-nya tapi di Marketplace-nya Tapi kalau Aku Laku itu kan bedanya kalau misalnya dia ada Marketplace juga, dia ada toko online juga Tapi yang difokusin di bisnis utamanya adalah di bagian Payletter-nya Tentu segala sumber daya apapun itu akan dilimpahkan ke bagian Payletter Aku Lakunya atau masalah pinjaman online-nya Nah sekarang dari kejadian beliau ini kita bisa mendapatkan pelajaran penting atau mengambil kesimpulan Kan misal di teror DC, di telpon, dihubungin berkali-kali setiap hari Udah gak usah khawatir Pastikan itu kalian biasa aja, tenang aja Kalian kalau kalian mau bales silahkan, gak bales juga gak masalah Tapi saran saya sih bales cuma sekali aja habis itu gak usah ditanggepin lagi Kenapa? Karena semakin kalian nanggepin akan semakin gencar mereka menanggi ke kalian Jadi pada dasarnya kalau kalian gak bayar pinjaman online terus kalian gak bales telpon Itu bukan berarti kalian kabur ya, bukan berarti kalian lepas tanggung jawab Enggak, tapi karena memang sangat mengganggu dan sudah dikonfirmasi di awal Ya kalian sudah bilang bahwa akan diusahakan secepatnya Tapi kalau masih terus-terusan di telpon dengan orang yang berbeda, dengan nomor yang berbeda Nah itu kalian tidak ada kewajiban untuk membalas atau meresponnya Paling nanti ujung-ujungnya kalian akan mendapatkan notifikasi atau mungkin WA atau mungkin telepon Bahwa kalian akan dituntut karena membawa kabur Atau lepas dari tanggung jawab hutang pinjaman online kalian Di Sopi Payletter, S-Pinjam atau di Pinjol lainnya Nah itu kalian juga gak usah khawatir Toh ini kalian gak kabur, kalian ada, kalian berada di tempat kalian Juga bukan orang-orang yang mungkin ya mungkin seakan-akan memang mencuri uangnya Terus kalian bawa kabur kan, enggak Kapakatan yang kalian lakukan di awal adalah pinjaman online atau Payletter Dimana itu tidak ada unsur kalian mencuri uang mereka Enggak, kalian tetap ada niatan untuk membayar Cuman memang kondisinya masih belum ada uang Jadilah kalian tidak bisa membayar hutang tersebut Ya, sekali lagi Seandainya kalian berada di lokasi yang dalam jangkauan DC Sopi Payletter atau S-Pinjam pun Gak usah takut jika kalian harus berhatapkan dengan DC kalian Dengan DC S-Payletter atau S-Pinjam ini Kenapa? Karena mereka masih diawasi OJK, legal juga Jadi gak perlu khawatir kalau mereka ini bakal macam-macam ke kalian Resiko terberatnya paling cuma selik OJK atau BI checking aja Jadi sekali lagi, gak bakal ada kekerasan Gak bakal ada kayak keributan apapun Yang jelas kalian masih berhak untuk membela diri kalian Dan kalian tidak harus membayar hutang kalian saat itu juga Jika memang belum ada uangnya Saran saya tetap kalian usahakan untuk membayar Meskipun ya cuma Rp1.000 per bulannya Yang penting kan ada niat untuk membayar Ya, teman-teman Siapa tahu nanti ada promo, ada diskon yang mana Hutang pokok kalian itu bisa beres Tanpa ada bayar bunga atau tanpa ada bayar denda Nah ya, kalian bisa lihat hutang pokoknya total Rp40.000.000 Tapi kena bunga jadinya Rp57.000.000 Dan ini kalau bisa diteruskan Ini nanti maksimal akan jadi sebesar Rp80.000.000 Karena hutang pokoknya Rp40.000.000 ya Jadi maksimal dendanya adalah Rp80.000.000 Karena Rp40.000.000 kita kalikan 2 aja sudah Rp80.000.000 Oke teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Brokat